Halo sahabat momi, coba tebak makanan apa yang selalu ada saat pesta ulang tahun? Benar, jawabannya kue tart. Sekarang kita coba membuat plastisin kue tart yuk. Sebelum mulai membuat, kita siapkan dulu plastisin berwarna merah, coklat, dan krem. Untuk plastisin merah, sebagian kita buat menjadi 6 bola yang ukurannya sangat kecil. Dan sebagian lagi kita pipihkan dan bentuk menjadi lingkaran. Nah, kalau plastisin krem, sebagian kita buat menjadi 6 bola yang ukurannya sedikit lebih besar. Sedangkan sebagian lagi kita bentuk memanjang seperti tali. Untuk plastisin coklat, kita bentuk melingkar dan padat seperti kue. Sekarang kita mulai ya. Pertama, kita ambil plastisin merah dan coklat. Lalu, letakkan plastisin coklat di atas plastisin merah. Setelah itu, ambil plastisin krem yang berbentuk tali. Tempelkan mengelilingi plastisin coklat dengan bentuk bergelombang. Kemudian, susun plastisin krem yang berbentuk bola di atas plastisin coklat. Susun dengan rapi ya. Dan terakhir, letakkan plastisin merah yang berbentuk bola kecil di atas seluruh plastisin krem. Wah, hasilnya cantik ya. Membuatnya pun mudah. Sahabat Mombi bisa mencoba membuat kerasi ini sendiri. Sampai jumpa di video kerasi Mombi berikutnya ya. Dadah! Mombi, sahabat kita! Bersama Mombi, ibu dan anak semakin akrab. Terima kasih telah menonton!